Intro Guys, ini adalah program asal-usul channel Historia.id Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya ya Sebelum manusia mengenal tulisan, mereka berkomunikasi dengan lisan dan menggambar Penemuan tulisan pada 5000 sebelum masehi menjadi salah satu pencapaian terbesar akal budi manusia Bangsa Sumeria dengan huruf paku dan Mesir dengan hieroglyph dianggap sebagai peletak tonggak pertama sistem tulisan Kemudian pada 3000 sebelum masehi, alfabet kuna muncul di kanaan Palestina Alfabet inilah yang telak berevolusi menjadi alfabet modern Secara perlahan penemuan alfabet mengubah cara mereka berkomunikasi dan mengirimkan pesan Inilah asal-usul media tulis Dari semua media tulis yang ada, batu adalah media paling purba yang digunakan untuk menulis Orang Mesir dan Sumeria menggunakan batu dengan tulang binatang Ketika Raja Hammurabi menginginkan terwujudnya masyarakat yang beradab Ia pun menyusun hukum tertulis yang dipahat pada sebuah batu lonjong Batu itu kemudian ditaruh di tengah kota agar rakyat dapat membacanya Batu seperti ini kemudian dikenal dengan prasasti Tulisan hieroglyph lazim ditemukan pada peti Raja-Raja Mesir kuno Tulisan itu berupa riwayat singkat ataupun pemujaan kepada sang raja Makam-makam raja yang megah ini disebut dengan piramida Penggunaan logam emas, perunggu, dan tembaga sebagai media tulis banyak tersua Di beberapa negeri kuno seperti Sumeria, Mesir, dan Yunani Logam yang ditulisi biasa digunakan untuk alat tukar dan stempel raja Penggunaan papirus dimulai tak lama setelah bangsa Mesir menemukan tulisan Nama media tulis ini diambil dari tanaman air yang tumbuh di sekitar lembah sungai Nil Buku tertua pertama dari 2700 sebelum Masihi diciptakan menggunakan papirus Kelak istilah paper diambil dari papirus Karena harga papirus melonjak, kulit hewan menyusui pun menjadi alternatif Namun perkamen diambil dari sebuah kota di bawah Imperium Yunani, Pergemon Meski tak berasal dari sana, namun Pergemon terkenal sebagai penghasil perkamen kualitas tinggi Beberapa ucapan Nabi Muhammad banyak ditulis di perkamen Siapa sangka pernah ada buku yang terbuat dari kain sutra? Di Tiongkok, sutra pernah digunakan sebagai media tulis yang dibukukan Namun karena harganya mahal, buku dari sutra hanya ditujukan untuk kelangan kerajaan saja Kayu mulai digunakan sebagai media tulis pada abad ke-8 Cetakan blok kayu dari Jepang yang berisi ajaran Buddha dianggap sebagai blok kayu tertua Tidak diketahui sejak kapan daun lontar digunakan Tapi lontar tertua berasal dari tahun 1334 Di Nusantara, lontar dan nipa dipilih untuk menuliskan kakawin Terdapat naskan nipa tertua dari tahun 1518 yang disimpan di Museum Nasional Mulai abad ke-19, manusia mencari media tulis yang mudah dan murah Kayu pun kemudian dihaluskan untuk dibuat menjadi kertas Teknik ini berkembang cepat di Amerika dan mengubah tampilan koran-koran di Amerika Sejak diperkenalkan pada tahun 1963, alat ini mulai menjadi kebutuhan sehari-hari sebagian besar orang Dengan alat ini kita bisa menulis dan membaca tanpa kertas Kertas memang belum tergantikan, tapi penggunaannya makin terbatas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!